Perum Bulog Kalimantan Barat memperbanyak penyaluran stok beras di pasar tradisional melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Penyaluran ini dilakukan sebagai upaya menekan lonjakan harga beras di pasaran. Untuk menekan lonjakan harga beras di pasaran, Bulog Kalbar memperbanyak penyaluran stok beras melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP kepada pedagang pengecer pasar tradisional di Pontianak. Kepala Bulog Divisi Regional Kalbar, Bambang Prihat Moko bilang, dari sebelumnya menyalurkan sebanyak 1 ton beras per minggu, kini pihaknya menambah penyaluran menjadi 2 ton per minggu. Bambang berharap penyaluran program beras SPHP ini tepat sasaran sehingga masyarakat lebih terbantu dengan adanya beras yang berkualitas dengan harga murah. Dari hasil hubungan kita ke pasar pamboyan, ini dari beberapa pedagang ngecer penjualan SPHP, mereka menjual beras SPHP ini dengan kemasan 5 kilo, dengan kemasan akhir 5 kilo, mereka jual berharga Rp49.900 atau Rp9.900 per kilo. Dan ini tentu saja harga yang paling murah saat ini, untuk kualitas beras SPHP ini, di mana untuk head brass medium saat ini sudah mencapai Rp11.500. Mudah-mudahan dengan harga segitu bisa membantu pasarakat yang apa namanya, untuk mendapatkan beras berkualitas dengan harga murah. Selain itu, Bambang menyebut dari Januari hingga Agustus ini, pihaknya sudah menjual sebanyak 10.900 ton beras SPHP. Pihaknya juga sudah menyiapkan sebanyak 4.500 ton beras SPHP untuk dijual kepada masyarakat.